Kota Sumbawa Besar merupakan ibu kota keupatan Sumbawa. Mayoritas menduduk asli pulau Sumbawa ini adalah suku Samawa. Sudah seperempat perjalanan nih. Untuk menuju kota Sumbawa Besar, harus menempuh 2 jam perjalanan lagi. Lanjut. Kota Sumbawa Besar merupakan ibu kota keupatan Sumbawa. Mayoritas menduduk asli pulau Sumbawa ini adalah suku Samawa. Salah satu keunikan suku ini adalah bentuk rumahnya. Di siang hari nih, mereka berkumpul di kolong rumah panggungnya untuk berlindung dari panas. Wah, Bapak ini manggul apa ya? Oh, ternyata ini daun lontar. Dibikin rokok sendiri. Selain untuk konsumsi sendiri, daun lontar yang masih muda juga dijual. Tapi, daun ini bukan untuk dimakan loh. Melainkan untuk membungkus tembakau alias jadi rokok khas daerah sini. Oh, ini yang namanya pohon lontar. Bentuknya sih seperti pohon kelapa ya. Tingginya sekitar 20 sampai 30 meter. Tadinya saya pengen ikutan manjat. Tapi, lihat inginnya pohon, nggak jadi deh. Pak Mahdi sih sudah biasa. Wajar aja, dari belasan tahun beliau sudah terbiasa manjat. Ya, lebar. Pak Mahdi dan penduduk lainnya memang rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk beberapa rupiah saja. Lanjut. Nah, ini dia nih yang diambil. Daun pohon lontar yang masih muda. Ayo. Oh, ini toh kegunaan bambu yang dibawa Pak Mahdi dari tadi. Bambu sepanjang 15 meter ini ternyata menjadi jembatan loh untuk menyeberang dari satu pohon ke pohon lainnya. Ayo Pak, nyeberang lagi Pak. Gila ya. Empat pohon. Jaraknya pun jauh-jauh. Berani menyeberang ke sana, cuma muncur doang dari bambu. Daun lontar yang sudah dijemur ditipiskan dengan pisau atau parang. Caranya pun harus benar. Kaki kanan diangkat dan tangan yang memegang pisau ditahan. Nah, tinggal ditarik deh daun lontarnya. Kebiasaan turun-temurun ini memang susah dihilangkan. Meskipun sudah ada rokok biasa, mereka tetap memilih rokok daun lontar. Rokok lontar. Rokok lontar. Terima kasih.